Sementara itu, memirsa 269 orang diamankan dalam unjuk kerasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Semarang, Jawa Tengah. Sebagian besar mereka sudah dipulangkan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku kecewa lantaran sebagian masa tidak memahami substansi demo yang dilakukan. Sambil menudukan badan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendengarkan gelu kesah sejumlah pendemo yang diamankan di Mapo Restabes, Semarang, Jawa Tengah. Masa aksi yang berasal dari kaum buruh dan mahasiswa diamankan petugas lantaran berbuat kericuhan saat menyuarakan aksinya dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Yang mengejutkan, sejumlah pendemo yang ikut aksi mengaku tidak memahami dengan benar pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan tidak berbiak kepada kaum buruh. Menanggapi aksi yang berujung anarkistis tersebut, Gubernur Jawa Tengah mengaku kecewa dan meminta masa buruh maupun mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mesan berantai, begitu, dan kemudian dia terpancing. Sayanglah ya, anak-anak kita lebih baik kan di edukasi dengan cara yang benar. Tidak ada yang tahu, ini demo apa nggak tahu, pokoknya ikut-ikutan bareng-bareng rame-rame. Kita belum bisa menyampaikan siapa yang kena, tapi yang pasti sedang kita lakukan pemeriksaan, kita akan mulai dari yang di lapangan siapa. Dari 269 masa yang diamankan di Mampol Restabes Semarang, 265 di antaranya sudah dipulangkan. Sementara empat lainnya yang merupakan mahasiswa masih menjalani pemeriksaan terkait perusahaan yang dilakukan saat aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, INews, melaporkan.